Hunter meluncurkan tablet Hunter Pad 9 di China. Tablet ini merupakan suksesor dari Hunter Pad 8 yang rilis tahun lalu. Hunter Pad 9 membawa desain baru. Kini Hunter Pad 9 memiliki desain serupa OnePlus Pad dan OPPO Pad 2 yang meluncur tahun ini. Hal ini terlihat dari desain punggung yang kini menampilkan modul kamera berbentuk lingkaran di sisi tengah atau landscape. Tahun lalu, modul kamera belakang tablet Hunter Pad 8 berbentuk oval dan diposisikan di pojok kiri atas atau portrait. Hunter Pad 9 juga membawa beragam peningkatan spesifikasi dibandingkan Hunter Pad 8, terutama di aspek layar, konfigurasi kamera, chipset, dan kapasitas RAM serta baterainya. Untuk spesifikasi layarnya, Hunter Pad 9 mengusung panel LCD 12,1 inci dengan resolusi 2560 x 1600 pixel, refresh rate 120Hz, dan tingkat kecerahan puncak 550 nits. Spesifikasi ini meningkat dari layar Hunter Pad 8 yang memiliki layar beresolusi 2000 x 1200 pixel serta tingkat kecerahan 350 nits. Konfigurasi kamera Hunter Pad 9 juga naik kelas dengan kamera utama 13 megapixel dan kamera depan 8 megapixel. Tahun lalu, Hunter Pad 8 hanya dibekali kamera depan dan belakang yang sama-sama beresolusi 5 megapixel. Berbicara sektor dapur pacu, Hunter Pad 9 ditenaki chip Qualcomm Snapdragon 6 generasi pertama. Chip ini dibangun dengan fabrikasi 4nm, lebih canggih dari Snapdragon 680V Hunter Pad 8 yang dibangun dengan fabrikasi 6nm. Chipset Snapdragon 6 generasi pertama tersebut dibadukan dengan RAM hingga 12GB dan penyimpanan media hingga 512GB. Kapasitas RAM dan storage yang ditawarkan tersebut lebih besar daripada Hunter Pad 8. Sebelumnya, Hunter Pad 8 mentok di RAM 6GB dengan storage 128GB. Kini baterai Hunter Pad 9 juga jauh lebih besar, yakni 8300mAh, meningkat dari sebelumnya 7250mAh. Baterai ini juga mendukung fitur pengisian cepat atau fast charging yang lebih ngebut, yakni 35W. Untuk software-nya, Hunter Pad 9 menjalankan sistem operasi Android 13 di lapisi sistem antarmuka Magic OS 7.2. Hunter Pad 9 sudah kompatibel dengan pena digital atau stylus dan papan ketik atau keyboard untuk menunjang produktivitas. Tablet Android ini hadir dalam opsi warna azur, putih, dan abu-abu. Fitur lain yang dibawa termasuk 2 mikrofon dan 8 speaker. Adapun harga Hunter Pad 9 di China adalah sebagai berikut. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar tablet terbaru dari Gadgetme.